Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab nomor 26 Pada bab nomor 26 ini, Imam Bukhari menuliskan babu naumil junubi Yaitu bab orang yang junub tidur Maksudnya begini, ada orang junub, ada orang punya hadas besar, lalu tidur Nah bagaimana status tidurnya, kayaknya begitu ya Nah disini Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 287 Hadasana puteh Hadasana puteh bahkola hadasana laithu nganafi ngakibnya umar Anna Umar bin Khotob se'ala Rasulullah SAW Nah disini diselaskan bahwa Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah SAW Bolehkah salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Beliau SAW menjawab, ya apabila salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Jadi kalau orang junub itu boleh tidur Dengan catatan disini sebaiknya wutu Wutu-wutu Dengan katanya begini Terkadang ketika berhubungan dengan istri kita Itu kan malam hari lah Setelah malam setelah berhubungan ini kan masih terjaga Nah sebaiknya setelah berhubungan raky-raky puas, perempuan puas Langsung pada tidur Apa mani dulu? Baru tidur Nah disini Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah SAW Setelah berhubungan suami istri Kalau mau tidur sebaiknya wutu dulu Kalaupun gak wutu insya Allah gak masalah Karena hukuman tidak wajib Jadi boleh ya Kalau tidur dalam keadaan junub Tentu kalau yang utama ya mani dulu Wutu-wutu tidur Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dasar blog channel ini Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubi ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh